Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Di kesempatan kali ini Kita akan unboxing ya Vimee Palem 2 Ini dia barangnya Oke Di sebelah samping terdapat Gambar-gambar sebuah logo Bisa wavy Bisa 4k Macem-macem di sebelah bawah Cuma ada Vimee.com Sebelah atas juga sama Sebelah samping Sama ya Seperti kayak tadi sampingnya Kotaknya putih ya Minimalis Cuma ada gambar Gimbalnya Yang terbetulisan Palem 2 Oke kita buka Iya ini dia Terdapat sebuah sarungnya ya Boleh dibilang bagus ini Bahannya juga enak Ini dia Kita Taruh dulu Ada apa aja isinya Kita coba buka Oke Kita awaskan dulu Ini dia Ada apa di dalam sini Kita buka Iya Ini dia Kabel USB ya Plus Type C Untuk Casenya Ada buku panduan Ini dia Buku panduannya Bacaannya Bacaan Cina Mungkin di belakangnya Ada bahasa Inggris Oh ini dia Ini Bahasa Inggris Oke Kita coba Awaskan dulu Ini barang-barangnya Ini dia Bungkusnya Atau kotaknya Halus Tiket-tikit kasar Bagus juga Ini bahannya Kita buka Wah Ini dia Palem 2 Vimey Palem 2 Sangat bagus ya Desainnya Berbeda dengan Palem lama ya Yang seri 1 Yang ini beda banget Beda sekali Untuk desainnya Lebih Minimalis Enak dilihatnya Bahannya Bagus ya Kasar-kasar Bagaimana Ya Enak Enak digagamnya Layanan sudah Touchscreen ya Dan dapat tombol joystick Dan Tombol power Untuk record juga disini Ada Untuk mic ya Dan ini untuk memory Bagian depan ini Untuk Ini External ya Ini untuk gantungan Di bagian bawah Terdapat Vimey saja Nah ini dia bagian bawahnya Nah ini dia bagian bawahnya Ini untuk Koper report ya Dan ini untuk kabel Caksanya Yang sudah mendukung Type C Oke kita coba Hidupkan Ya Seperti ini Di sini belum ada memory ya Ini dia Menunya Di sini Menunya Banyak pilihan ya Dari Dua Sampai 4K ya Sampai 4K ya Nah ini dia Sampai 30 frame 10-80 juga Sampai 40 frame Ini HDR nya Bisa on Untuk Colour nya Ini untuk mic nya Ini dia Menunya Tinggal kita geser aja ya Ini untuk Nah ini dia Ultra wide Ini dia Menunya Banyak ya Tinggal kita coba Coba saja Ut vicious Pai Tentang Pai Pai Ayo kita bisa memilih nah ini dia ini untuk layar cembung ya atau normal ada gimbal settingnya juga ini untuk speed ya ada iso sepertinya lengkap nanti kita akan coba ya di video berikutnya kita coba matikan dulu lalu kita masukkan memori ya ini dia memorinya micro SD disini saya micro SD nya masih menggunakan yang biasa ya oke kita nyalakan ini dia kalau memorinya yang biasa ya terdapat logo kuning tadi menyatakan kalau memori itu tidak bisa untuk 4K sangat ringan sekali ya bentuknya seperti ini ini dia video unboxing dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati